cek 123 ya selamat datang di channel saya dengan saya putrus tewan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara atau tutorial untuk menarik data siswa baru pada aplikasi dapodik ya Nah sebelum lanjut saya mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe like comment dan share Oke langsung saja kita ke browser kemudian kita ketik di pencarian spdatadik.camdikboot.go.id atau bisa juga dengan cara kita cari di pencarian ini dapodik dashman ya kemudian pilih yang paling atas ini setelah itu kita pilih yang login sebelah kanan ini ya kemudian manajemen sekolah nah barulah akan sama nanti tampilannya dengan spdatadik ya Oke kita langsung login menggunakan SSO setelah itu memasukkan username dan password password operator ya maksudnya akun operator ya termasukkan dulu passwordnya setelah itu pilih masuk Oke berhasil Hai nah kemudian kita pilih aplikasi aplikasi kemudian PD baru ya Nah setelah itu maka kita tentukan provinsinya kabupaten kecamatan dan lain-lain untuk dapodik sendiri untuk peserta didik baru ini sendiri ada yang dari dapodik dan non-dapodik maksudnya yang dari non-dapodik itu berarti siswa yang belum pernah terdaftar di dapodik misalkan yang belum pernah SD yang tidak pernah TK yang mau ditarik di SD gitu ya kalau yang data dapodik berarti siswa yang terdaftar di dapodik yang misalnya sebelumnya kelas 6 SD kemudian ditarik di SMP misalkan yang sebelumnya SMP yang kemudian ditarik di SMA gitu ya Oke kemudian kita tentukan dulu provinsinya keupaten kecamatan kemudian nama sekolahnya dan tahun lulusnya tentunya ya setelah tentukan itu baru kita akan pilih yang di bawah ini tampilkan nah setelah tampilkan lalu maka akan muncul daftar siswa yang akan kita tarik Nah di sini ini teman-teman jika mau menarik banyak siswa caranya seperti ini ya kita pilih di sini kemudian 100 kemudian kita klik tanda panah ini ya Nah setelah klik maka nama siswa akan berurut dari A sampai Z Nah di sini ya Oke kalau misalkan teman-teman mau menarik banyak siswa tinggal dicentang saja namanya ya misalkan ini secentang A sampai Z misalkan kemudian pilih daftarkan ini misalkan ya Nah di sini karena saya mau menarik salah satu siswa saja saya akan ketikan namanya di sini Oke tunggu saya cari dulu namanya yang namanya dirin jaya Oke setelah itu kita langsung checklist dan langsung kita pilih daftarkan kalau sudah yakin langsung kita pilih daftarkan ya Oke dan langsung berhasil kita tutup Nah setelah itu misalkan teman-teman mau memilih banyak siswa tadi jangan menggunakan metode pencarian nama tadi ya karena jika kita mencari nama itu kita langsung daftarkan jangan setelah mencari nama kemudian checklist kemudian cari lagi yang lain kemudian checklist itu saat nanti takutnya gagal maka pilihlah dulu salah satu kemudian daftarkan jika mau pilih banyak caranya kayak tadi ya checklist banyak dulu baru daftarkan Oke selanjutnya saya akan pilih lagi siswa yang lain saya cari dulu sekolahnya apa nama sekolahnya Oh ya SD Negeri Satu Lawela ya disini Kecamatan Batahuga ya kemudian kita tampilkan nah disini sama juga hanya satu siswa maka saya akan cari di pencarian ini ya namanya adalah Sri Nur Bintangwali Sri Nur Bintangwali Oh ya ini kalau kurang yakin teman-teman bisa kita lagi ketik disini ya dengan lengkap ya Sri Nur nah disini sudah muncul satu saja jadi tidak ada lagi yang namanya Sri Nur hanya satu ya Sri Nur Bintangwali kemudian kemudian kita checklist setelah itu baru kita daftarkan sama seperti yang tadi Nah setelah itu maka peserta didik akan berhasil ya di di registrasi Oke jadi begitulah teman-teman jika caranya untuk menambahkan siswa baru pada aplikasi Dapodik jika teman-teman mau banyak dari checklist semuanya dulu ya yang mau dipilih dulu kemudian didaftarkan kalau hanya memilih salah satu maka ketik di pencarian ya oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa dukungannya untuk mengklik tombol subscribe like comment dan share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati